Oke guys kembali lagi bersama saya si muka susah disini dan selamat bergabung di episode terbaru seri main art survival evil Indonesia dan sekarang kita masih di map aberration dan ya saya lagi farming sebenarnya saya lagi farming metal karena kita butuh metal untuk ganti peralatan perang dari stone ke metal dan kita udah punya 335 hari itu sekitar 350 metal ingot ya cukup sih sebenarnya metalnya cuma saya mau ya mungkin farming lagi dikit lah ini mumpuk banyak banget ada river rock di daerah sini oke dan saya juga hari ini rencana pengen ngebangun si rafnya sambil mungkin kita bisa berkeliling habis itu berkeliling cari bulldog sambil tunggu metalnya dimasak nanti oke itu adalah tanda bahwa kita harus berhenti farming metal oke jadi untuk ngebangun raf itu gampang banget kalian bisa pakai tri ini untuk nurunin fondasi jadi di raf jadi kalian taruh fans fondasi karena ini wooden raf jadi gampang banget nyari tengah-tengahnya kalian cuma perlu cari garis lurus dengan tiang dari raf ini dari layarnya setelah itu kalian pasang pilar baru kalian pasang fondasi maka fondasinya akan otomatis turun dan benar-benar bisa dibilang penempatannya benar-benar sempurna banget ya mungkin saya harus buat mana dia ini kebempa lagi mungkin kita emang harus istirahat dulu dari pembangunan raf karena ngebangun pada saat gempa di aberration itu nggak enak banget kalian bisa lihat karakter kita bakal gerak-gerak sendiri karena gempa padahal di atas air loh ini gempa ini ini sih nggak enaknya di aberration menurut saya cuman gempanya aja ini dan ini pas banget kita mungkin harus bikin kita ciling oke mungkin saya bikin tuh 2 3 4 5 6 1 2 3 oke dan ini salah satu trik untuk ngelebarin raf kalian pakai touch ceiling kenapa pakai touch ceiling karena bahannya murah banget si touch ceiling ini oke mungkin saya bikin lagi 6 dan ini juga saya mau saya lebarin mungkin lagi satu fondasi dari kedepan kita nggak butuh starter yang raf yang bagus-bagus banget jadi nggak perlu mentingin estetika oh iya kayaknya sebelum itu saya bikin raf juga supaya lebih gampang untuk naiknya ini raf ya 1 2 ya sementara 2 aja lah kita kekurangan stone ini masih dan kalian turun kalian bisa taruh fondasi di bawah ceilingnya oke kita kurang apa sih untuk touch asem ini bikin kaget aja roll rate level berapa sih kamu 25 touch 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 kita butuh touch dan disini banyak banget ada touch oke 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 ini ngapain lagi si roll ratenya disini mau berenang dia si roll rat roll rat eh pas banget sih kita bikin 10 fondasi wah sakti ini roll rat sakti banget deh oke sekarang kita ambil ceiling nya dulu supaya lebih rapi sedikit dan sepertinya kita emang butuh bulldog deh karena ini udah mau malam ini roll rat ngapain ngikut kesini sih ini numpang loh di atas raft kita aneh banget dah ini roll rat ayo turun 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 kamu turun enak banget jadi penumpang ya ampun dia bisa munculnya disana loh ini penumpang gelap ini ya berenang berenang sama berenang option hide sale dia gak tau si roll rat dia gak sih dia kalau di harvest kita bisa dapet prime meat gak ya oke tampaknya dia memang pengen ke pulau kecil ini mencari tempat yang aman sama seperti kita sebentar saya parkir yang benar yang baik dan benar dulu ini raf kayaknya si roll rat dia pengen cari tempat yang aman sama seperti kita eh sip itu disana kita langsung half half kita butuh wood sama metal inggot itu bikin crafting station kayaknya kita farming lagi deh saya takut ngehit si roll rat loh karena dia dia bukan hewan lemah oh ya kita butuh masih butuh wood ya kita farming wood dulu karena di pulau kecil itu gak ada wood sama sekali dan lebih cepat kita berenang sih daripada pake raf itu raf cuma biar kita gak naruh fondasi di tanah aja karena kalau kita taruh fondasi di tanah itu bakal kena si metal node nya gak bakal spawn lagi nanti takutnya kalau kita taruh Oke, ada lagi wood, 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 wood. Ini nyangkut lagi. Level 10 nyangkut. Kamu level 20. Ini ada bulldog. Level 2. Berapa? 90. Oke, nggak apa-apa lah. Daripada nggak sama sekali. Oke, mungkin lagi 2 atau 3 kali kasih makan aquatic mushroom. Jadi bulldog, dia makanan kesukaannya adalah aquatic mushroom. Oke, asam 98% loh. Tanggung banget. Sip, kita dapet bulldog. Charge capacity-nya. Oke, mungkin saya bakal naikin charge emission range. Jadi charge emission range ini adalah area yang dia terangin di bulldog. Jadi sekarang area yang dia terangin nggak begitu kelihatan sih. Mungkin kalian bisa lihat. Jadi makin besar charge emission range-nya, makin lebar juga wilayah yang bisa dia terangin. Charge regen adalah kecepatan dia meregenerasi baterainya untuk nyalain lampunya. Dan charge capacity adalah seberapa lama. Stamina sih sebenarnya charge capacity. Stamina, seberapa lama dia bisa menyalakan lampu di kepalanya. Dan sekarang saya mau farming-farming lagi. Farming stone lagi. Mortal and pestle. Kayaknya satu cukup dah. Fly to bed. For surfing bin. Kita bikin Kita bikin Kita bikin dua aja sementara. Asam! Kenapain si Dyerbeard pake acara ngejar-ngejar? Kita lewat sini. Berharap Dyerbeard nyangkut Di babuatuan ini. Level 50 Kita mau bikin apa ya Barusan ya? Oh ya Campfire Itu 2 3 4 5 6 Stun Kita udah punya berapa? Stun 2000 Flynn Dan kita butuh banyak wood Bener-bener banyak wood Untuk charcoal Tidak bisa sih kita bunuh. Tidak bisa sih kita bunuh. Gimana sih? Tadi Trilobile lumayan kan kaitin oil silica pearl black pearl ada lagi enggak realobile ya bentar ini dia ngedeteksi dia ngedeteksi hewan level besar loh bulldog jadi kalian bisa lihat di pojok kanan bawah jadi begitu keluar gambar seperti kotak yang bercahaya itu berarti ada dino level Max level Dino karena di seri ini Max level 150 berarti di sekitar sini ada dino dengan level 150 atau sih ini enggak kunci dia level satu mungkin ikan yang ditek dideteksi oleh si bulldog mungkin kayaknya sih ikan level 150 mungkin atau trilo Bile Atau lah kita nyari-nyari itu bakal lama banget ini Oh metal note lagi Hai pertinnya si ikan yang dideteksi sama si bulldog level 150 20 cm Oke, kita taruh Mana sih? Game Fire Sepertinya saya bakal Enggak deh Saya kayaknya jajarin Game Fire nya Di sebelah sini Ini kayaknya kita buang Pilar Alf Alf Sampai jumpa di video selanjutnya Jadi dengan cara ini Kita bisa farming Charcoal dengan cukup cepat Setelah itu Setelah itu Enggak-enggak Kita ambil ingotnya dulu 1, 2, 3 1, 2, 3 Asam ini gempa Asam ini gempa Metal Weapon Ini kita masukin disini Dululah semua Apalagi ya Kita masuk disini dulu Semua Semuanya Ini kita buang Ini kita buang Ini kita buang Ini juga Perserving Bin Half Mana yang bisa spoil Ini bisa Jadi perserving bin itu Dia hampir sama Kayak kulkas sih Bisa dibilang Kalian bisa lihat disini Spoil time nya 8 menit Dan kalau Untuk nyalain perserving bin Kalian hanya perlu taruh Spark powder Kenapa sih 7 menit 52 Dan disini jadi 1 jam Spoil time nya Jadi bisa dibilang Dia kayak kulkas Si perserving bin Mungkin saya taruh Disini Kita buang Mana aruhnya Tadi Aruhnya juga Kebuang Ternyata Oke Kita buat Weapon Apa dia Melee Kita kurang Wood loh Tidak apa-apa lah Kita udah buat Hatchet kan Kita udah buat Hatchet Sama pickaxe Kita bisa Farming wood Lagi Dan yang kita butuhin Kita butuh Wood yang beneran Wood Bukan Fungal Wood 15 Kamu level 55 Kali aja Karena mau Bulldog Level besar Moga aja Nggak ketemu Ravager Atau Raptor Itu Pulmo Scorpius Oke Dia lawan Pulmo Scorpius Masalah Di atas Itu Saya lihat Wood Wood yang Biasa Bukan Fungal Wood Mau gak Jangan ketemu Ravager Walaupun Kita bisa Lari Kita Jauh Lebih Ngebut Daripada Ravager Untuk Sekarang Oke Disana Banyak Ada Wood Biasa Nah itu Explore Node lagi Mungkin Bakal Saya Skip Oh Jadi Kita Bisa Mutar Lewat Sini Tanpa Harus Lompat Oke Perlu Diingat Oke Mana Lagi Wood 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 Kita Butuh Cukup Banyak Loh Langkah Rafting Rafting Senjata Biasa Kita Butuh Wood Dan Di Aberration Kebanyakan Adalah Fungal Wood Bukan Wood Biasa Itu Raptor Cukup Keren Wujudnya Dan Dia Mengejar Kita Kan Harusnya Dia Nyerang Si Parasaur Si Si Raptor Ya Oke Kita Kembali Ke Raf Aja Sekarang Dan Ya Kayaknya Saya Akhiri Dulu Disini Untuk Video Kali Ini Jadi Buat Kalian Yang Sudah Nonton Sampai Akhir Terima Kasih Banyak Buat Kalian Yang Baru Di Channel Ini Silahkan Di Subscribe Dulu Jangan Lupa Tinggalkan Like Dan Komen Kalian Sampai Jumpa Di Video Berikutnya Sia